5 Cara Menanam Jahe Merah di Tanah Paling Mudah Plus Menguntungkan Jahe merah telah dikenal memiliki banyak manfaat dan khasiat. Sebagai salah satu tanaman rempah sekaligus tanaman herba sebagaimana cara menanam lidah buaya. Tanpa akar, jahe merah dipercaya dapat menyembuhkan sekaligus meredakan berbagai jenis penyakit. Mulai dari gejala flu, demam ringan, batuk hingga mampu menjaga kondisi jantung dan menurunkan berat badan. Jahe merah juga dipercaya sejak dulu merupakan tanaman yang kaya akan manfaat. Sehingga kehadirannya selalu ada dan ajib ditanam sebagai tanam aptoga atau tanaman obat keluarga. Di rumah, permintaan jahe merah di pasaran juga tidak pernah menurun seperti juga cara menan rumput Fatimah. Bahkan candenrung mengalami tren peningkatan seiring dengan kepedulian masyarakat akan obat-obatan. Herbal Tren ini juga merupakan bagian dari semakin populernya makanan atau minuman hangat yang berbahan. Jahe seperti sekoteng dan bajigur Cara menanam jahe merah di tanah Oleh sebat itu, budidaya jahe merah dinilai paling tepat dilakukan sebagaimana cara budidaya jamur merang dengan Media Jerami Apalagi bagi Anda yang memiliki lahan luas yang tak terpakai. Anda bisa mencoba 5 cara budidaya jahe merah di tanah paling mudah plus menguntungkan berikut Simak selengkapnya 1. Menyiapkan lahan tanam Tahapan awal dalam budidaya jahe merah adalah pastinya menyiapkan lahan tanam seperti pada cara Menanam kenikir dengan stek Lahan tanam yang diperlukan haruslah berupa lahan tanah yang subur dan gembur Oleh sebab itu, pastinya Anda membutuhkan pengolahan lahan Berikut langkah yang digunakan untuk menyiapkan lahan tanam Gemburkan lahan tanam dengan cara mencangkul lahan Atau Anda juga bisa membajak area tanam Setelah itu, kemudian buat bedengan dengan ukuran lebar 1 meter dan panjang disesuaikan luas lahan Tinggi bedengan dibuat 25-30 cm Kemudian jarak antar tiap bedengan sekitar 50 cm Setelah itu, taburkan pupuk kandang dengan dosis 10 kg untuk bedengan dengan luas 10 meter Setelah itu, buat lubang tanam dengan jarak 25 tanda x 25 cm Kedalaman lubang tanam 25-30 cm Kemudian isikan pupuk kandang ke dalam lubang tanam sebanyak 0,5 kg Biarkan selama seminggu baru kemudian bedengan dapat ditanami 2. Memilih benih tanaman Setelah lahan tanam siap, maka tahapan selanjutnya ialah menyiapkan benih tanaman Sebagai mana cara menanam cabai dengan arang Sekam Benih tanaman yang harus disiapkan ialah beri parumpang benih jaga merah Untuk mendapatkannya Anda bisa memperolehnya dengan mudah dengan membelinya pada pasar tradisional Meskipun begitu, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk mendapatkan benih kualitas baik Pilih rimpang dengan ukuran yang besar Kondisi rimpang masih segar, dengan kadar air yang banyak serta tidak keriput Rimpang dam kondisi sehat, utuh dan tidak cacat Selain itu warna timpang haruslah merah cerah menyala Letakkan rimpang pada ruangan yang sejuk Kemudian diram mengguna jan air secukupnya Setelah itu biarkan hingga rimpang menggeluar jan tunat atau mata tunas Selama masa menunggu maka siram dan lakukan pemeliharaan Jika terdapat rimpang yang busuk maka sebaiknya buang dan jauhkan Setelah rimpang mulai bertunas maka selanjutnya Anda dapat langsung melakukan penanaman 3. Menanam jahe merah Setelah lahan tanam dan bibit siap Maka tahapan selanjutnya adalah melakukan penanaman pada lahan seperti pada cara menanam jagung Manis bonansa F1 Disarankan agar penanaman dilakukan pada saat selesai musim penghujam dan memasuki musim kemarau Sebab curah air yang berlimpah dapat menyebabkan binit membusuk dan tidak dapat tumbuh di kemudian Waktu Oleh sebab itu penanaman dapat dilakukan dengan cara Masukkan rimpang jahe merah ke setiap lubang tanam Kemudian tutup kembali lubang tanam hingga rata Namun jangan sampai menutup bagian tunas tanaman Jangan lupa juga menaburkan furadan untuk mengurangi serangan jamur pada rimpang Setelah itu siram bibit menggunakan air secukupnya Amati dan tunggu selama satu minggu Jika tunas tidak tumbuh maka periksa bibit Sebab bisa jadi bibit busuj sehingga perlu diganti dengan bibit baru Penyulaman ini dilakukan agar tanaman dapat tumbuh seragam dan dapat dipanen secara bersamaan Setelah ditanam tentunya sangat penting untuk dilakukan perawatan dan pemeliharaan agar tanaman Dapat menghasilkan umbi dan dipanen Nah itulah cara menanam jahe merah di tanah 4. Perawatan dan Pemeliharaan Perawatan dan Pemeliharaan Dalam budidaya jahe merah terbilang cukup sederhana seperti pada cara menanam ubi cilembu Beriut beberapa tahapan dalam perawatan dan pemeliharaan tanaman jahe merah Penyiraman Penyiraman dilakukan setiap hari terutama pada saat awal tanam Dengan catatan bahwa masa tanam yang Anda lakukan bertepatan dengan musim kering atau mudin Kemarau Namun, sebaiknya tanam pada saat akhir memasuki musim penghujan dan memasuki musim kemarau Dengan begitu Anda tidak perlu terlalu sering menyiram tanaman Sebaliknya jika Anda terlalu sering menyiram maka akan membuat umbi membusuk Oleh sebab itu, untuk pengairan sendiri Anda bisa melakukannya secukupnya saja Pabila kondisi lahan memang benar-benar kering maka Anda bisa menyiramnya sedikit demi sedikit Anda bisa menggunakan penyiram air seperti sprayer Lakukan penyiraman minimal 3-4 hari sekali Delain itu, penyiram up juga dapat mempermudah proses panen Anda bisa menyiram tanaman 3 hari sebelum dilakukan panen agar tentunya mempermudah proses Pengambilan umbi Pemupukan Pemupukan dilakukan pada saat awal masa tanam menggunakan pupuk organik atau pupuk kandang Disarankan hanya menggunakan pupuk kandang atau pupuk organik saja Sebab sebenarnya tanpa dipupuk pun tanaman jahe merah sudah dapat tumbuh baik Namun tentunya untuk memperbaiki kualitas umbi Anda perlu melakukan pemupukan tambahan Pemupukan dilakukan minimal 3 kali sampai dengan masa panen tiba Pemupukan pertama pada saat tanaman berumur 1 bulan setelah tanam Selanjutnya pada saat tanaman berumur 2 bulan setelah tanam Dan pemupukan terakhir pada saat tanaman berumur 3 bulan setelah tanam Pemupukan dilakukan dengan cara memberikan pupuk langsung ke bedengan Usahakan pupuk yang diberikan sudah dikeringkan dan dalam kondisi benar-benar kering Sebab jika basah dikhawatirkan malah dapat merusak umbi jahe merah Penyiangan Penyiangan dilakukan setiap 2-3 minggu sekali Dengan cara membersihkan gulma dan rumput ia bektumbuh di sekitar tanaman Selain itu, rumput di daerah antar bedengan juga perlu dibersihkan Sebab jika tidak dilakukan penyiangan dikhawatirkan pertumbuhan tanaman akan terganggu serta juga Menjadi sarang dari pertumbuhan hama dan penyakit Oleh sebab itu, maka penyiangan harus dilakukan secara rutin sebagai upaya pencegahan hama dan penyakit Sekaligus memberikan pertumbuhan optimal bagi tanaman untuk menyerap harai yang diberikan melalui Pemupukan 5. Panen Jahe Merah Panen dapat dilakukan sejak umur 3-4 bulan Pada akhir masa tanam panen dapat dilakukan dengan mencabut batang tanaman berserta umbinya Kemudian memotong bagian pangkal batang Serta meletakkannya pada wadah bersih untuk tetap menjaga kesegarannya Pisahkan antara umbi jahe merah yang sehat dan tidak Usahakan gemburkan tanam agar Anda tidak kesuliran saat memanen Serta juga merupakan cara untuk memperoleh hasil panen berkualitas baik Inilah 5 cara menanam jahe merah di tanah paling mudah Subscribe di Cipta Alami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!